Hai, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan E pada KMK. Bertemu kembali bersama saya, Cegu Koni Laurenko, Guru Kesusahsaraan Melayu Komunikatif STPM Anda. Seperti biasa pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk semester 2 dibuat tajuk sastra dan pembangunan. Dan pada hari ini, kita akan meneruskan perbincangan kita, pembelajaran kita untuk tajuk 2.2 Sosial dengan topik 2.2.3 Mobility Sosial. Antara isi kandung pelajaran yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini ialah Yang pertama, konsep Mobility. Kedua, bentuk Mobility. Ketiga, faktor Mobility. Keempat, analisis Mobility. Kelima, contoh soalan. Dan yang keenam, contoh jawapan. Seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita berkenalan dahulu dengan konsep Mobility. Dari segi konsepnya, Mobility merujuk kepada proses perubahan individu atau kelompok masyarakat daripada satu lapisan sosial kepada satu lapisan sosial lain atau perubahan kedudukan daripada satu kedudukan kepada satu kedudukan lain dalam lapisan sosial yang sama. Sekarang kita lihat yang kedua, bentuk Mobility. Terdapat tiga bentuk Mobility, yaitu Mobility menegak ke atas, Mobility menegak ke bawah, dan Mobility mendatar. Sekarang kita lihat pula perkara yang ketiga, yaitu faktor Mobility. Antara faktor Mobility termasuklah seperti perkahwinan, keturunan, kekuatan fizikal, tawanan perang, pendidikan ataupun ilmu, bakti ataupun jasa, pengaruh, jawatan, berdakwah, dan lain-lain lagi. Setelah kita meneliti konsep, bentuk, dan faktor Mobility, sekarang kita beralih ke bahagian yang keempat, yaitu Analisis Mobility, seperti mana yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, yaitu dalam bentuk Mobility sosial menegak ke atas, Mobility sosial menegak ke bawah, dan Mobility mendatar. Jom kita lihat. Yang pertama kita lihat Mobility menegak ke atas. Sekarang kita lihat pula bentuk Mobility yang kedua, yaitu Mobility menegak ke bawah. Dan ini pula ialah Mobility bentuk yang ketiga, Demikianlah tadi analisis ataupun kupasan aspek Mobility sosial yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Setelah kita mengupas dan meneliti aspek Mobility sosial yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, kini tibalah masanya untuk kita melihat contoh soalan bagi tajuk ini. Coba kita tengok. Jelaskan Mobility sosial dalam konteks pembangunan masyarakat berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, 25 markah. Jika kita lihat soalan ini, soalan ini merupakan soalan tunggal. Jadi, jika soalan tunggal, maknanya pelajar perlulah mememukakan jawapan yang berformat, yaitu terdiri daripada tiga bahagian, yaitu pengenalan, isi dan penutup. Bahagian isi hendaklah terdiri daripada lima isi. Oke, untuk perisian yang lebih jelas, jom kita lihat penerangan yang berikutnya dalam slide yang berikutnya. Dalam bahagian pengenalan, pelajar perlu mengumumkakan tiga ayat sahaja, yaitu ayat pertama yang menjelaskan tentang konsep Mobility, ayat kedua menyatakan bentuk Mobility, dan ayat ketiga yang mengumumkakan faktor Mobility. Sekarang kita lihat senarai isi atau bahagian isi. Untuk menentukan bahagian isi ini, kita kena rujuk semula kepada kehendak soalan. Soalan itu tadi meminta calon mengemukakan tentang Mobility sosial yang terdapat dalam Sulalatus Salatin. Jadi, soalan itu umum. Dia tidak minta adakah soalan itu meminta Mobility menegak ke atas, menegak ke bawah, ataupun mendatar. Oleh itu, calon perlulah mengemukakan jawaban atau isi. Kelima-lima isi yang dikemukakan itu hendaklah mengandung Mobility menegak ke atas, Mobility menegak ke bawah, dan juga Mobility mendatar. Jadi, untuk lebih mudah, maka pelajar bolehlah membuat pecahan isi 2 nisbah 2 nisbah 1. Ertinya, 2 isi untuk menegak ke atas, 2 isi untuk menegak ke bawah, dan 1 isi untuk mendatar. Maknanya, pelajar telah mengemukakan 3 bentuk Mobility sosial yang terdapat dalam Sulalatus Salatin. Jangan beri semua 5 isi tentang menegak ke atas, atau 5 isi tentang menegak ke bawah. Jadi, pelajar perlu bijak melihat kehendak soalan. Ingat, soalan ini meminta Mobility yang berlaku dalam Sulalatus Salatin secara umum. Dan kita ada 3 bentuk Mobility, jadi kita pun perlulah kemukakan ketiga-tiga bentuk Mobility ini dalam jawapan kita. Jadi, sebagai contoh jawapan, kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Oke, sebelum kita melihat contoh jawapan, sekarang kita lihat dahulu apakah yang perlu ada dalam setiap perenggan isi. Jadi, untuk menentukan apa yang perlu ada dalam perenggan isi ini, kita akan lihat kata tugas soalan. Kita akan lihat kata tugas soalan. Jadi, kalau kita lihat kata tugas soalan itu tadi, kata tugas yang digunakan ialah jelaskan. Kalau jelaskan, apa yang perlu ada dalam setiap perenggan jawapan ialah fakta, contoh, huraian contoh, dan kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil ini wajib. Dan kesimpulan kecil ini perlulah dikaitkan dengan aspek pembangunan. Dalam hal ini, aspek pembangunan kita ialah pembangunan masyarakat. Kerana mobiliti sosial ini terkandung dalam pembangunan masyarakat. Bukannya dalam pembangunan insan, dan bukan juga dalam pembangunan negara. Sekarang kita lihat bahagian penutup. Bahagian penutup kita tahu dia dua markah, jadi pelajar atau calon bolehlah benar dalam dua ayat. Ayat pertama, kemukakan rumusan isi. Ayat kedua, nyatakan cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Jadi demikianlah tadi bermula dari perenggan pengenalan, isi dan penutup bagaimana calon boleh membuat kerengka jawapan. Sekarang kita akan beralih kepada contoh penulisan jawapan. Oke, jadi ini dia contoh penulisan jawapan bagi soalan yang telah kita baca sebentar tadi. Jom kita lihat. Jom kita lihat. Dengan ini, setakat ini sahaja dahulu pertemuan kita untuk pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk Mobility Social. Akhir kata, sebelum kita berpisah, ayuh kita katakan azam kita pada KMK. Katakan E pada KMK. Katakan E pada KMK. Katakan E pada KMK. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang, di lain waktu. Sekian, terima kasih dan bye-bye.